2019 kemarin memang banyak terjadi guncangan ya di global terutama terkait dengan perang dagang dan ini kita lihat BCA mampu survive dan pertumbuhan labanya juga cukup bagus ya 10,5% di tengah tantangan yang berat di tahun kemarin. Karena kita tahu sektor korporasi dan juga di manufaktur itu mempunyai penopang dari bisnis kredit BCA dan itu cukup besar dan ya kalau kita lihat labanya ini cukup cukup bagus dan surprise bisa di sekitar 28 triliunan ya. Baik, kemudian kalau kita lihat dari sisi net interest marginnya sendiri pun ini ada peningkatan kira-kira kalau dari sudut pandang Anda sebagai analis ini kunci BCA sendiri untuk bisa meningkatkan NIM-nya di tahun 2019 itu apa saja Pak? Ya, BCA sampai tadi memang dikenal dari tingkat efisiensi mereka ya jadi mereka mampu menekan kos walaupun kita tahu sekarang sungguh bunga pun turun lagi ya dan ini juga membuat bank man juga harus menyesuaikan lagi antara kos dengan income yang diperoleh dan kita lihat BCA pun juga mampu menekan itu dan NPL pun dia masih di bawah 3 di setan 2,8 kali dan ini membuat sebenarnya BCA sangat efisien sekali dan mampu lah mempertahankan kinerja ke depannya. Nah, kita lihat untuk tahun ini kemungkinan masih tetap akan terjadi ekspansi di pecah kredit walaupun manajemen menyatakan mau dana saja dari seterah 7-8% untuk pertumbuhan tapi kalau kita lihat dari dana cash yang besar yang dimiliki BCA dan juga dari kemungkinan akan terjadi penurunan suka bunga dan rupiah pun juga akan terus akan memuat ini membuat akan terjadi dorongan untuk ekspansi kredit yang nampaknya akan lebih banyak perintahan di 2020 ini. Baik, kemudian ada beberapa hal yang menarik ini Anda katakan nantinya akan ada ekspansi dan juga terkait dari sisi NPL sendiri kalau kita lihat tadi juga sempat Anda sebutkan NPL Gross BCA pun juga turun ini faktornya kalau kita lihat secara fundamental seperti apa? Kalau dari segmen sisi kredit memang mereka menyindari sektor komoditas ya mereka lebih banyak di sektor konsumen perdagangan dan kalau kita lihat memang itu yang menopang mereka dan juga di sektor mortgage pun juga tumbuh-tumbuh bagus ya di BCA sendiri dan memang kualitas kredit mereka sangat berat-atih sekali dalam penyalahkan kredit dan itu yang membuat tingkat NPL pun masih bisa terjaga di sekitar 2,8-an. Baik, kalau kita lihat kelebihan daripada fundamental keuangannya memang cukup bagus tapi sepertinya ada sedikit tantangan dari sisi profitabilitas kita lihat dari rasio return on equity-nya ini BCA malah turun ini faktornya yang mempengaruhi apa saja Pak? Balik lagi kalau kita lihat memang dari perbankan kita lihat biasanya dari limbnya ya limbnya itu kalau biasanya juga termasuk tinggi ya dan juga bagus nggak apa-apa sih kalau mungkin ada penurunan sedikit ya mungkin dari rasio-rasio yang lain juga akan berbanding ya. Tapi kalau kita lihat dengan efisiensinya ke depan dengan biasanya juga lakukan aksi korporasi yang mencapai seperti bank royal itu juga nanti akan menjadikan bank digital itu akan nanti akan mampu memberikan nilai lebih lah untuk mendongkar kinerja di masa depan dan juga nanti akan terjadi penurunan efisiensi kos dan itu juga akan nantinya setelah perlahan juga akan meningkatkan di ROI dan rasio lainnya sih. Baik nah ini menarik kebetulan Anda menyebutkan akan ada efisiensi dan juga nantinya melihat perkembangan sendiri dari akuisisi bank royal ini kira-kira sebesar apa potensinya nanti untuk membantu fundamental keuangan? Ya sekarang memang banyak perbankan yang mulai menutupi cabang-cabangnya ya untuk layanan ke customer seperti pembukaan rekenis sekarang pun juga udah via online dan kita ngisi form secara online via HP dan juga nanti verifikasinya pun di saat itu juga by video call. Dan beberapa saat beberapa waktu nanti akan pun udah jadi dan ini membuat semakin efisien dan juga sekarang banyak orang juga jarang ke bank ya untuk melakukan transaksi detailan dan ini membuat otomatis yang beberapa yang pastinya kan jadi pengurangan di sektor di front office.